ini guys langsung aja kita buka guys kemarin saya habis kumpulin duit buat beli ular ini guys karena ular ini mahal banget hai guys kemarin saya habis dapet request kita unboxing paket di kuburan ya bro tapi terang banget bro sekarang udah jam setengah satu guys kebetulan paket ini barusan saya ambil dari ekspedisi di langganan tempat saya guys jadi langsung aja mumpung belum nyampe rumah kita unboxing di kuburan yo bro bismillah bro oke guys saya ingin tau sentasinya unboxing kiriman di kuburan yo langsung aja yo bro yo bro yo bro nah oke baiklah teman-teman jadi mungkin ini tempat yang tepat buat kita unboxing jadi guys kali ini bener-bener waduh meri banget guys asli guys saya kepengen coba sensasinya bagaimana unboxing cooler dan di kuburan tengah malam ini guys ini jam setengah satu malam bener-bener jam setengah satu malam guys kita berdua sama mobil lalu lalang di penjalan ini langsung aja guys daripada lama-lama karena saya takut guys oke guys langsung aja kita buka guys kemarin saya abis ngumpulin duit buat beli ular ini guys karena ular ini mahal banget lanjut gak bro? setengah mas setengah 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 calon lah ke awal bismillah ya kemarin ini saya bener-bener ngumpulin uang ini guys buat beli ular ini ular ini sekarang wahl banget asli karena memang jarang banget masuk Indonesia bukan jarang banget udah ada importer itu belum dateng ini guys udah sekitar tiga tahunan keren banget guys jadi yang saya beli ini adalah ular seteng guys sesuai dengan tiba-tiba tiba-tiba jalan 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 tiba-tiba ngikit nah ini dia nah ini ini adalah mexican black king snake guys kalian lihat ini ini size nya udah adult ya udah gede banget ini nah ini dia ini saya beli betina labelnya sih proven guys nah karena king snake ini kenapa ular mahal banget dan langka king snake ini makan ular juga guys jadi king snake kenapa disebut king snake karena dia di alam liarnya dia itu suka memangsa ular derik sedangkan ular derik itu kan berbisa saat dia menggiat gini jadi dia itu bisa menahan bisa dari ular derik guys dari mangsanya jadi ular ini berasal dari mensiko di kalifornia juga ada terus makanan sehari-harinya makanan sehari dia itu berburu mangsa pada saat malam dan siang hari kebanyakan si sama siang hari karena ini itu masuk dalam family kolubridai guys nah jadi mangsanya dia itu rata-rata itu kebanyakan si ular terus dia makan kadal juga anakan burung kadang juga mamalia dimakan sama dia semuanya dimakan bahkan ular jenis king snake pun dimakan juga guys yang lebih kecil makanya itu kenapa king snake breedingnya susah karena memang kita harus bener-bener tungguin guys kalau gak gitu dia itu baku makan saling makan guys jangan kan sama ular guys sama tangan aja ini udah sering banget kejadian jadi ular ini gak direkomendasi kan buat pengulai ya guys karena pada saat dia jalan-jalan gini nah ini jalan-jalan guys tiba-tiba dia itu makan saya pernah jari saya dimakan sampe masuk segini guys dimakan sama timisnya waduh rasanya merih banget sakit banget guys perih sama dia itu dipunya makan terus kalau udah mentok bener-bener gak bisa baru dilepasin dilepasnya itu guys rasanya parah banget makanya ular king snake ini gak pernah dirependasi kan buat jadi kalau dibelihara buat pengula karena memang tiba-tiba dia kita tuh gak pernah tahu apa-apa dia gigitnya apa tiba-tiba langsung gigit gitu aja gini ya dibiarkan kayak gini nah nanti tiba-tiba langsung matok guys jadi ular coral breed yang bener-bener gak direkomendasikan buat pengulai itu adalah king snake tapi kalau coral snake ataupun yang lainnya masih oke lah nah kalian lihat nah ini ya tiba-tiba gini jalan-jalan-jalan tiba-tiba itu gigit guys kalian lihat ini nah ini ini udah mulai mau gigit nah ini jadi ini tuh udah ancang-ancang mau gigit kita guys dia itu gak peduli biarpun mau shading atau apa kebetulan ini mau shading guys kalian lihat matanya nah matanya udah gurem dia tuh gak peduli mau shading atau mau apa dia tuh gak ada kenyangnya sama sekali habis makan pun kalau kasih ular atau kasih tikus dia tuh pasti tetap makan guys itu namanya king snake terus habis itu pencernaannya dia tuh lebih cepat daripada ular pada umumnya guys coral breed itu rata-rata seperti itu tapi king snake ini lebih cepat lagi daripada corn snake dia tuh sekarang makan ya dua hari udah puk pasti kalau maksimal tiga hari nah ini nih nah nah ini nih ini mau ngunya guys kalian lihat ini mau ngunya guys mas 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 gue gak sementik mas he? ngamburin mama gue gak sementik bro tapi kayaknya kerekam kok ha? kerekam kameran bro ayo bro ayo bro ayo gak apa bro maju tak bro koto rimpi guys oke guys jadi karena ini udah gak gak kondusif sebaiknya kita udah oke teman-teman jadi next video kita bakalan anfunksi di mana kalian tulis di kolom komentar jangan lupa teman-teman thank you udah ngikutin kita dari awal kita masuk sampai sekarang kita tau ular apa ini terima kasih banyak jangan lupa dukung terus channel di kipedia dengan cara like, komen, dan subscribe share jika ada video di kipedia yang bermanfaat buat kalian abu 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton